Sudah tajam kecil jalannya itu yang ditambah dengan gelap Karena memang api neraka jahnam itu warnanya hitam Jadi api itu bukan warna merah, bukan warna biru Tapi warnanya hitam Karena sudah terlalu lama dipanaskan Sehingga menjadi hitam Sehingga sirotel mustaikim yang kecil tadi ditambah gelap Jadi tidak kelihatan Sudah kecil tambah gelap Ini tambah sulit untuk apa diraba Mana itu jelak apa Sirotel mustaikim tadi Kemudian ditambah lagi suaranya gemuruh Oleh al-imam al-kurtubi Ketika membahas tentang hari kiamat Maka dibilang Takhayyal Coba engkau bayangkan Bagaimana ketika seseorang berjalan Di jembatan yang sangat kecil Gelap Di bawahnya suaranya ribut Suara ribut itu bukan suara ribut merdu Tapi suara teriakan Suara menjerit Ditambah lagi gemuruh Api itu sendiri sepertinya ingin menyambar Jadi jangankan jembatan yang kecil begitu Selebar apapun jembatan orang tidak akan bisa melewati Karena ngerinya suara apa Yang terdengar dari bawah tadi Membuat orang gemeter Membuat orang bisa jatuh mati dengan suara tadi Karena begitu mengerikan suara Teriakan orang yang apa Yang sudah masuk Jadi teriakan yang begitu mengerikan Hawa yang begitu gelap Injakan yang jadi pijakannya begitu tajam Ditambah lagi kalalip Banyak kalalip Besi-besi yang kayak jangkar Yang dilempari Narik Kena narik Jadi orang yang lewat ketarik Ketarik Jadi banyak kalalip yang apa Apa kalau kayak orang mancing Jadi di malaikat itu di bawah Narikin orang yang apa Karena ada yang gak bisa bergerak Menafik berhenti dia Berhenti untuk apa Mau lewat gak bisa Mau mundur gak bisa Mau berdiri gak bisa Gak jatuh Jatuh dapatlah kalalips Ditarik Dari bawah sudah teriakan suara Terus banyak besi-besi pancing Yang seperti pancingan Terbang di depan Orang yang lewat Kemudian jatuh Ditarik Nyangkut kepalanya Ditarik Begitu mengerikan kata Limam Al-Qurtubi Orang itu tidak akan bisa melewati Karena mengerikan sekali Siratul Mustaqim Jadi Siratul Mustaqim itu Bukan sesuatu yang Bisa dianggap gampang Bahkan kata Rasulullah SAW Di hadis suhaim muslim Di saat Siratul Mustaqim La yatakallamu illa anbiya Tidak ada yang berbicara Kecuali para nabi Karena tegangnya semuanya Gak ada yang berani ngomong Hatta para wali Para awliya Semuanya diem ketakutan Melihat kondisi yang Mengerikan Di Siratul Mustaqim Illal anbiya Kecuali para nabi Berbicara Apa bicaranya para nabi Hanya mengatakan Allahumma salim salim Allahumma salim salim Gak ada omongan lain Kecuali Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan Ya Allah selamatkan Karena keadaan yang Sangat-sangat mengerikan Di Siratul Mustaqim Jadi kata lima Mulkur Tobi Orang lewat Siratul Mustaqim Kalau ujupan dunia Mati Kalau seperti kehidupan dunia Ada kematian Orang itu mati Karena begitu mengerikan Melewat Siratul Mustaqim Belum lewat Baru melihat Siratul Mustaqim mati Tapi karena di akhirat Tidak ada mati lagi Jadi tidak apa Seandainya ada kematian Seperti di dunia Melihat Siratul Mustaqim Orang itu mati Jangan dianggap Siratul Mustaqim apa Sesuatu yang Biasa saja Tetapi itu luar biasa Seandainya ada kematian Seperti di dunia Ini saya orang melihat Siratul Mustaqim Mati karena ketakutan Mati karena begitu mengerikan Mati karena mendengar suara Teriakan-teriakan Dari Jahannam Mati karena Suara api Jahannam Seperti mengambil Itu apinya Seperti ingin Apa Mencomot Seperti ingin mengambil Orang-orang yang ada di atas Siratul Mustaqim Apinya sendiri Begitu geram Karena memang dalam Al-Quran Waktu dilemparkan Penduduk Suapan penduduk neraka Kedalam neraka Neraka bertanya Hal min mazid Waktu halim talakti Waktu dilemparin Orang-orang Kedalam neraka Malaikat Nanya sama api Neraka itu Halim talakti Apakah neraka Engkau sudah penuh Neraka bilang Hal min mazid Apakah masih ada lagi Apinya udah gemes Nungguin apa Orang yang mau dilemparin Jadi waktu lewat Seratul Mustaqim Api itu seperti melompat Lompat Ingin apa Ingin menggapai Ingin mengambil Ingin menarik Orang-orang yang lewat Di Seratul Mustaqim Kalau ada kematian Melihat suara api Dan gemesnya api Membuat orang itu mati Belum lagi ditambah Kail-kail yang tadi Yang berterbangan Di atas Seratul Mustaqim Yang mengambil orang-orang Kemudian menarik Ke bawahnya Itu mereka akan ketakutan Dan mati Dengan melihat Kail-kail tadi Kata lima Melkurtubi Begitu mengerikan kehidupan Seratul Mustaqim Belum cerita yang lain Alhamdulillah Kita umat Nabi Muhammad S.A.W Dikasih yang pertama Kenapa Yang pertama Enggak ngalamin Tapi yang kedua Itu yang lebih Karena yang kedua Ngelihat Orang jatuh Teriak Yang pertama Di awal Sudah apa Seperti kita Kalau sudah yang kedua Yang kita tahu Kejadian Misalkan ada orang Disuntik Orang disuntik Kita disuntik pertama Kita gak tahu Orang kejadiannya Suntik aja Sakit Tapi udah Tapi ngerinya Gak begitu ngeri Dibanding yang kedua Udah mendengar Teriakan Makanya Anak sunat Kebanyakan yang kedua Ketiga kabur Mendengar teriakan Siapa Anak yang pertama Anak pertama Tenang-terang aja Berani Maju dia dengan Dengan gagahnya Tidur-tidur Pas disuntik Baru dia Teriak Yang kedua Tegang duluan Ngedenger Apa Umat Nabi Muhammad Disuruh lewat Yang pertama Supaya rasa ngeri Itu apa Tidak seperti Yang kedua Ketiga Ketiga Dari umat-umat sebelumnya Inilah Khasais Umat Muhammadiyah Keistimewaan Umat Rasulullah S.A.W Kami Yang terakhir As-sabikuna Yaumul Qiyamah Tapi kami Adalah yang pertama Di hari Kiamat S.A.W S.A.W